Tragedi tambang emas rakyat di mana ada 8 penambang terjebak di kedalaman 60 hingga 70 meter di Panjurendang, Banyumas. Kini Basarnas telah melakukan upaya penyedotan air. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan para penambang dan hingga saat ini masih berlangsung. Kepala Kantor Sar Cilacap selaku Sar Mission Koordinator, Adah Sudarsa, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan dua tim. Mereka adalah tim rescuer dari Kantor Sar Cilacap dan USS Banyumas, ditugaskan untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Kronologi singkatnya, 8 penambang dinyatakan terjebak sejak selasa 25 Juli pada pukul 23 malam. Kapol Resta Banyumas menyampaikan bahwa penambang mulai bekerja pada pukul 8 malam sebelumnya dan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat disinyalir sudah terjadi kebocoran air di lokasi tambang. Keadaan semakin kritis pada Rabu 26 Juli pada pukul 7 pagi. Laporan mengenai insiden tersebut diterima oleh Polres dan evakuasi pun segera dilakukan. Hingga saat ini para pekerja telah terjebak di dalam tambang lebih dari 12 jam. Pihak merwenang juga menyatakan bahwa tambang emas tersebut tidak memiliki izin resmi dan sedang dalam proses pendataan. Pihak merwenang juga menyatakan bahwa tambang emas tersebut tidak memiliki izin resmi dan sedang dalam proses pendataan.